Intro Lebih dari separuh wakil rakyat di DPRD Kalsel tidak menghadiri rapat paripurna Senin Siang. Dari 45 anggota Dewan yang saat ini menduduki kursi empuk Dewan di rumah Banjar yang terisi hanya 20 kursi. Selebihnya absen dengan berbagai alasan. Anehnya Ketua DPRD Kalsel Supian Haka saat dikonfirmasi meminta hal tersebut tidak perlu menjadi sorotan. Karena menurut Supian Haka, pelaksanaan rapat paripurna di masa pandemi COVID-19 kali ini, selain dengan undangan terbatas, rapat juga dilaksanakan secara virtual. Sehingga para anggota Dewan dapat tidak menghadiri secara langsung cukup melalui diskusi virtual dengan aplikasi Zoom. Tapi kan kita lihat, dia kan pakai Zoom semua. Nah, ini ada salah lagi deh. Ini kan diandek semua. Nah, tiba-tiba dilihat. Ini kan semuanya pakai Zoom. Makanya 45 ini pakai Zoom. Jadi ada, ini kan sudah kelihatan ya. Jadi, sehubungan dengan mengajar kepada, apa, kasih COVID-19. Kita jaga jarak, nyempan dia hadir. Walaupun jaga jarak penggiatan. Kita memiliki kontribusi. Ya, pada intinya, Wipirda yang disangkat tadi itu, tadi lagi diikpolasi untuk energinya, bagaimana yang sudah ada, selain membantu masalah antara sebuah regasitas, selain selalu yang bersambut. Supian Haka menambahkan, walaupun sebagian anggota Dewan hanya mengikuti diskusi virtual, mereka tetap memiliki hak sebagai anggota Dewan dan dapat melakukan instruksi pada saat rapat berlangsung. Namun menurutnya lagi, saat rapat berlangsung, tak ada satupun anggota Dewan yang mengikuti diskusi melalui virtual yang menginstruksi. Sehingga, raperda yang dibahas dianggap selesai. Dari Banjarmasin, reporter Banuapos TV, Hamdiah melaporkan.